Halo teman-teman, selamat datang kembali di Oto Project YouTube Channel, balik lagi sama Riri di sini. Nah, sahabat Oto, Riri lagi berada di Oto Project Garage, Cengkareng, di mana kita ini lagi melihat nih pemasangan-pemasangan yang dilakukan oleh customer Oto Project yang pengen melakukan pemasangan aksesorisnya kita. Dan di belakang Riri kali ini udah ada mobil Brio terbaru alias Brio Fast Swift 2023. Nah, kira-kira melakukan pemasangan apa aja nih? Kalau misalnya dilihat dari listnya itu ada 6 pemasangan aksesoris. Yuk, langsung aja kalau gitu kita lihat ke aksesoris yang pertama. Aksesoris pertama ini dipasang oleh customer kita yang punya mobil Brio ini dari Oto Project adalah front lip dari Oto Project. Nah, front lip yang dipilih oleh customer kita ini berwarna matte black. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini menambah look mobilnya jadi jauh lebih sporty lagi. Ditambah ini tuh udah tampilan aksesoris Oto Project itu udah seperti bawaan alias udah OEM look ya, dan ini udah pas banget kalau misalnya front lip ini sebenarnya adalah bawaan dari sebelumnya, sebelum dari adanya facelift ini. Tapi ternyata setelah fitting tadi, ini juga cocok dipasang di Brio facelift. Nah, ini aksesoris pertama. Kita langsung aja lanjut ke aksesoris yang kedua. Aksesoris yang kedua yang terpaksa di mobil ini adalah door handle cover dari Oto Project. Jadi kebetulan nih, customer kita yang punya mobil Brio ini memilih yang berwarna karbon nih, sahabat Oto. Nah, ini penting banget juga untuk dipasang karena ini bisa melindungi handle pintu kalian dari goresan-goresan ataupun barat-barat yang berkemungkinan akan mengganggu penampilan mobil kalian. Dan yang warna karbon ini dipilih oleh customer kita karena kita tuh punya warna lainnya nih. Kalau misalnya kalian pengen masak warna lain, ada yang warna chrome dan juga ada yang warna matte black. Kalau misalnya dari jauh, ini terlihat lebih sporty lagi ya, sahabat Oto. Selanjutnya, ada aksesoris yang ketiga yang dipasang di bagian bawah ini nih. Langsung aja kita lihat. Nah, di bawah ini terpasang side skirt dari Oto Project. Jadi ini menunjang penampilan membuat mobil itu terlihat lebih bervolume lagi nih dari samping. Kalau tadi di depan udah dipasang, terus di samping juga dipasang. Jadi mobilnya bener-bener jadi lebih kekar, lebih gagah, dan lebih maco lagi nih, sahabat Oto. Dan ini, jadi menunjang penampilan ini warnanya glossy black. Dan ini tuh bisa berfungsi juga untuk melindungi bodi mobil kalian nih. Kalau misalnya kegesek-gesek di samping atau ketua, itu nggak akan langsung bersentuhan dengan bodi mobil kalian. Dan dilindungi dengan adanya side skirt ini. Jadi ini juga sudah terpasang di mobil ini. Selanjutnya, ada apa lagi? Langsung aja kita lihat. Aksesoris selanjutnya, yang fungsional banget terpasang di mobil Brio ini, yang dipilih oleh customer kita adalah Engine Heat Insulation nih, sahabat Oto. Nah, ini sudah terpasang. Kalian bisa lihat, ini berfungsi untuk meredam panas yang berada di mesin kalian agar untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan mobil kalian itu overheat ya, sahabat Oto. Jadi ini penting banget untuk dipasang. Dan ini sudah dipasang oleh customer kita di mobil Brio ini. Nah, ini udah aksesorisnya kesekian, tapi ternyata masih ada lagi nih. Langsung aja kita cek. Selanjutnya, ada aksesorisnya pemungkas banget nih untuk pemilik mobil Brio selama ini, sahabat Oto. Ini console box. Nah, kalau misalnya banyak nih yang mengeluhkan bahwa mobil Brio itu nggak ada console box-nya. Tapi Oto Project menyediakan, jadi kalian bisa pasang dari Brio Brio sebelumnya sampai ke Brio facelift ini, bisa dipasang console box dari Oto Project. Nah, ini bisa kalian lihat bahannya ini bener-bener premium banget. Ini dari lapisan kulit yang bener-bener lembut banget untuk kalian. Dan ini juga nyaman, empuk juga. Jadi ini bisa untuk sekalian armrest juga. Dan ini bisa di-adjust ya. Bisa di-adjust. Jadi kalau misalnya kalian nunggu lagi di parkir, lagi capek, butuh sandaran tangan, bisa kalian menggunakan ini. Bisa di-adjust ininya. Terus, di belak ini juga bisa dimajukan ke depan. Jadi kalau misalnya kalian mengganggu nanti mau jalan, bisa dimunturkan lagi, agar nggak mengganggu bagian personalnya. Lalu, ini ke-installnya kita buka nih. Ini fungsinya adalah untuk menjadi kompartemen tambahan ya. Jadi kalau misalnya mau naruh-naruh barang, bisa ditaruh di sini ya, sahabat Oto. Nah, ini ada dua lapisan, di mana di bagian bawah ini kalian bisa naruh barang-barang yang mungkin volume-nya sedikit lebih besar. Terus di sini juga ada tempat-tempat kompartemen-kompartemen di mana kalian bisa naruh koin, naruh kartu, ataupun yang lainnya. Jadi barang-barang jadi lebih rapih juga dengan adanya console box ini. Dan ternyata, nggak hanya sebagai armrest dan juga tempat penyimpanan barang, ini juga tersedia USB-nya. Nah, jadi kalian bisa juga nge-charge di sini, itu udah ada banyak slot USB yang bisa kalian gunakan untuk nge-charge handphone kalian. Dan di sini juga ada tempat kalian bisa meletakkan handphone kalian. Jadi aksoris ini bener-bener fungsional banget ya, sahabat Oto. Mulai dari armrest tadi, tempat penyimpanan barang, bahkan juga bisa nge-charge. Itulah kenapa nih banyak ya pemilik-pemilik Rio yang memasang console box ini. Tapi pastikan ini harus dari Oto Project ya. Dan nggak hanya aksoris ini, tapi ada aksoris lainnya yang juga sudah terpasang di mobil ini, yakni horn. Yuk langsung aja kita cek. Aksoris terakhir yang terpasang di mobil ini pada hari ini adalah horn nih, sahabat Oto. Jadi pemilik mobil ini juga mengganti dengan horn dari Oto Project, yang di mana itu akan membuat mobil itu terdengar ala-ala seperti Eropa nih. Yuk langsung aja kita coba nih hornnya nih. Setelah dipasang horn dari Oto Project. Wow, itu padu ya, sahabat Oto. Jadi padu, nggak mengganggu pendengaran sama sekali, tapi tetap kenceng. Jadi ini juga bikin mobil itu lebih terlihat dan terdengar bertenaga ketika menghidupkan klakson. Jadi ini merupakan pilihan yang bagus juga untuk dipasang di mobil Brio ini. Nah itu tadi dia aksesoris-aksesoris yang sudah terpasang di mobil Brio Fast Lift 2023 ini, yang dari Oto Project terpasang di mobil customer kita ini, sahabat Oto. Jadi customer kita ini datang ke Oto Project Garage Cengkareng di Ruko Sida Square Blok I No. 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi buat kalian yang berada di Jakarta sekitarnya bisa juga langsung datang ke sini. Ataupun buat kalian yang berada di Bintar Roda sekitarnya juga bisa langsung datang ke Oto Project Garage kita yang di sana. Ada di Ruko Emerald Avenue 2 Blok E B 5 Tangerang Selatan. Ataupun buat kalian yang berada di wilayah Jadetabek itu juga bisa menggunakan layanan home service-nya kita. Tinggal hubungi admin kita Oto Project, tinggal tanyakan bagaimana syarat dan ketentuannya. Dan tentunya jangan lupa untuk follow kita di akun media sosial kita yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project bikin mobil, auto keren. Bye-bye!